Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Christian Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Christian Fx Dan juga teman-teman seperti biasa hari ini mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan bila ada di antara kita, keluarga kita, sahabat kita mungkin yang hari ini sedang kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga yang ada di rumah baik kita berjuang di kantor-kantor, di pabrik-pabrik maupun di jalanan sambil kita berjuang sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing jangan pernah lupa teman-teman untuk senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam mencari rejeki oke hari ini kita akan berbicara tentang sebuah informasi menarik tentang kerjasama Google Cloud dengan dunia blockchain dan apa implikasinya terhadap Pi Network teman-teman kita lihat disini ada sebuah berita menarik dari Bitcoin System jadi Google Cloud hari ini bertindak sebagai validator di sebuah jaringan altcoin di sebuah jaringan blockchain di masa lalu kita tahu bahwa Google Cloud juga pernah melakukan kerjasama dengan Solana sebagai validator di jaringan blockchain Solana kalau kita lihat di berita terbaru ini dalam sebuah pernyataan resmi Google Cloud telah bertindak sebagai validator dalam jaringan proof of stake dari altcoin ini polygon teman-teman kalau kita lihat disini polygon jadi dalam perkembangan yang patut diperhatikan Google Cloud telah bergabung dengan jaringan polygon sebagai validator terdesentralisasi untuk jaringan proof of stake dari polygon teman-teman kemudian Google Cloud yang dikenal sebagai penggerak platform populer seperti YouTube dan Gmail kini turut berkontribusi dengan infrastruktur yang kuat untuk mendukung protokol polygon berbasis Ethereum yang cepat dan hemat piaya bagi semua orang dalam sebuah blog yang diterbitkan pada bulan Juni polygon mengakui bahwa kebutuhan akan penyimpanan di luar rantai di luar jaringan blockchainnya ini merupakan imbalan untuk desentralisasi jadi pernyataan mengenai hal ini juga datang dari akun resmi Google Cloud Google Cloud mengkonfirmasi kolaborasi ini dan merilis video mengenai detail kerjasama mereka dengan jaringan polygon jadi kita tahu teman-teman meskipun pasar kripto hari ini sedang lesu karena adanya tekanan dari regulasi pemerintah Amerika Serikat namun hubungan antara Google Cloud dan Polygon ini merupakan bukti lebih lanjut bahwa minat raksasa komputasi awan ini terhadap web 3 mengalami percepatan dari akhir 2022 hingga 2023 jadi pada bulan April tahun lalu kedua perusahaan ini mulai menandatangani perjanjian kerjasama dan memulai kemitraan multi-year teman-teman jadi node proof of stake dari Polygon ini sudah tersedia melalui pasar Google Cloud bahkan sebenarnya Polygon sudah termasuk dalam dataset Google Cloud sejak tahun 2021 teman-teman jadi kita tahu bahwa Google Cloud ini adalah salah satu penyedia layanan yang juga melayani Solana jadi sebagai validator di dalam jaringan Solana dan mereka telah mengoperasikan infrastruktur yang canggih dan aman selama bertahun-tahun menjadikannya pilihan yang ideal untuk proyek-proyek besar termasuk dalam dunia kripto teman-teman jadi dengan bergabungnya Google Cloud sebagai validator di jaringan Polygon dan Solana mereka tidak hanya memberikan keandalan infrastruktur tetapi juga memberikan legitimasi lebih lanjut pada proyek kripto ini dan ini adalah sebuah langkah besar dalam arah yang benar untuk ekosistem kripto secara keseluruhan dan kita akan berbicara bagaimana kolaborasi antara Google Cloud dan Polygon tidak hanya memiliki dampak pada kedua perusahaan tersebut tetapi juga dapat mengubah mengubah lanskap keseluruhan dari industri kripto yang pertama bahwa dengan adanya kerjasama ini ini akan mendorong adopsi blockchain secara luar biasa teman-teman di masyarakat luas nah kemudian kita akan berbicara tentang apa implikasinya dari kerjasama Google Cloud dengan Solana dan Polygon terhadap P-Network teman-teman kita tahu bahwa P-Network ini didirikan oleh Dr. Nikolas Koukalis kemudian juga kita tahu di masa lalu Dr. Nikolas Koukalis ini mendirikan sebuah startup yang perusahaan yang bernama StartX ini teman-teman juga dari Stanford University dan ini usaha atau perusahaan ini didirikan oleh dipimpin oleh Dr. Nikolas Koukalis kemudian setelah perusahaan ini berhasil dia melepaskan diri dari perusahaan ini kemudian mendirikan P-Network teman-teman nah yang menarik pada saat StartX ini berdiri dengan dibiayai oleh Stanford juga kerjasama dengan Amazon dan juga yang menarik kalau kita scroll ke bawah disini ada juga Google Cloud teman-teman sebentar kita lihat pelan-pelan nah disini kita lihat ada Google Cloud jadi ternyata Google Cloud di masa lalu juga bekerjasama dengan Dr. Nikolas Koukalis di dalam mendirikan perusahaan StartX ini teman-teman jadi kalau kita melihat sejarah ini bisa jadi pada saat nanti OpenMyNet juga ada peluang terbuka bagi Dr. Nikolas Koukalis untuk mengulangi bekerjasama dengan Google Cloud seperti pada masa lalu disaat dia mendirikan StartX ini teman-teman jadi kalau kita melihat hari ini memang kenapa Google Cloud bekerjasama dengan Solana kemudian juga dengan Polygon karena kita tahu bahwa baik Polygon maupun Solana ini blockchainnya sudah OpenMyNet sudah jaringan terbuka teman-teman sementara kita semua juga tahu bahwa untuk PayNetwork ini belum ada pengumuman resmi kapan akan ada OpenMyNet namun kalau menurut pendapat saya pribadi pada saat OpenMyNet tidak menutup kemungkinan maka Google Cloud juga akan bekerjasama sebagai validator di dalam jaringan PayNetwork karena di masa lalu kita melihat bahwa Dr. Nikolas Koukalis juga pernah bekerjasama dengan Google Cloud melalui perusahaan yang diadirikan yang bernama StartX teman-teman jadi demikian update informasi teman-teman semoga ke depan pada saat OpenMyNet memang akan ada kerjasama antara PayNetwork dengan Google Cloud seperti antara Solana dan kemudian Polygon yang hari ini juga sudah resmi bekerjasama dengan Google Cloud dan kita berharap OpenMyNet segera dilakukan oleh core team agar jaringan ekosistem PayNetwork lebih berkembang ke saat teman-teman demikian update informasi ini jangan lupa di klik petirnya dan disurput kopinya sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.